Saudara pemerintah Indonesia berupaya bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelarangan umroh sebagai dampak merebaknya virus corona. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap agar Indonesia tidak termasuk negara yang dilarang untuk umroh ke Tanah Suci. Kepastian status penerbangan umroh ke Arab Saudi masih ditunggu publik pasca kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan sementara izin visa masuk ke Arab Saudi sebagai pencegahan penyebaran virus corona. Keputusan Arab Saudi tentu sangat berdampak bagi Indonesia terlebih minat calon jemaah untuk beribadah umroh ke Tanah Suci sangat tinggi. Seperti yang terlihat di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis sore. Ratusan calon jemaah umroh was-was menanti kelangsungan penerbangan ke Arab Saudi. Kalau on schedule kita harus terbang jam 16-15 dari tiket. Kita masih menunggu keputusan. Calon jemaah umroh juga menumpuk di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Belum ada kepastian kapan jemaah bisa diberangkatkan ke Tanah Suci karena sejak kami siang lebih dari 24 travel umroh membatalkan keberangkatan menuju Arab Saudi. Pihak Maskapai Saudara Arabia meminta kepada seluruh jemaah untuk dikumpulkan paspornya guna cancel proses imigrasi. Sosok yang juga batal beribadah umroh ke Tanah Suci diantaranya adalah Menkopol Hukam Mahfud MD. Meski demikian, Mahfud menyatakan langkah pemerintah Arab menyetop sementara umroh adalah demi kebaikan bersama. Saya ini mau berangkat umroh dua minggu yang akan datang terpaksa tidak jadi karena itu kebijakan Arab Saudi ditutup Arab Saudi itu untuk wisata dan umroh. Ya, kita harus taati itu karena itu untuk kebaikan. Saya setuju lah itu. Itu adanya virus corona, Pak? Iya, karena corona kan. Sana belum. Apakah nanti haji akan dibatalkan, Pak? Waduh, adanya itu? Itu pemerintah Arab Saudi ya. Pemerintah Indonesia kini masih berupaya melobi pemerintah Arab Saudi agar Indonesia tidak termasuk negara yang dilarang untuk umroh ke Tanah Suci. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan saat ini belum ada satupun kasus positif penularan virus corona di Indonesia. Duta besar kita di Saudi sedang berusaha agar Indonesia tidak termasuk yang dilarang untuk melakukan umroh. Karena Indonesia kan tidak terpapar virus. Jadi kita, jamaah kita mestinya aman. Karena itu kita harapkan nanti pemerintah Saudi memberikan, membuka kembali kepada jamaah Indonesia untuk melakukan umroh. Ya, kita tunggu hasilnya. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia memahami keputusan pemerintah Arab Saudi sebagai langkah negara tersebut memproteksi negaranya dari penyebaran virus corona. Itu pertama itu kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Kita menghargai, kita menghormati, karena apapun yang namanya kesehatan itu memang di nomor satukan oleh pemerintah Arab Saudi. Kita menghargai, sangat menghargai itu. Bapak sudah berkoordinasi dengan Menteri Agama terkait hal ini Pak? Belum, saya baru mendapatkan informasi kemarin. Saya kira ini kan tidak hanya untuk Indonesia, untuk semua negara. Yang karena mereka ingin memproteksi, melindungi warga negaranya dari virus corona. Kita sangat menghargai itu. Melalui akun Twitternya, Kementerian Luar Negeri menangguhkan sementara izin visa masuk ke Arab Saudi sebagai bentuk proteksi atas penyebaran virus corona. Kebijakan pertama, pemberian visa yang bertujuan untuk umroh atau mengunjungi makam Nabi di Madinah untuk sementara ditangguhkan. Dari data Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, setidaknya ada 100.000 hingga 200.000 calon jemaah umroh yang terdampak dari kebijakan pemerintah Arab Saudi menangguhkan visa umroh. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara penghentian sementara izin umroh oleh pemerintah Arab Saudi mengakibatkan calon jemaah umroh yang siap diberangkatkan ke Tanah Suci dari Bandara Soekarno-Hatta, Urung Terbang. Jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, akan melaporkan kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta. Cindy, masih banyakkah calon jemaah umroh yang bertahan di Bandara Soekarno-Hatta untuk menunggu kepastian, Cindy? Masih ada yang menunggu di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 Keberangkatan Internasional, tapi lebih banyak lagi yang sudah kembali ke kota masing-masing. Kalau tadi siang memang sempat ada penumpukan, tapi ketika sudah ada informasi fix, mereka tidak dapat berangkat hari ini. dari travel sudah menyampaikan bahwa solusinya adalah dipulangkan ke kota masing-masing. Ada dua opsi sebenarnya. Kalau dari Jabodetabek, misalnya kota asal dari para jemaah ini, mereka dapat langsung pulang. Kalau dari luar kota yang jauh, mereka dapat menginap dulu di hotel dekat dari Bandara atau yang disediakan atau difasilitasi oleh travel, baru nanti besok akan diterbangkan ke kota masing-masing. Itu nanti akan ditanggung semuanya oleh pihak travel. Sehingga kalau saat ini sudah berangsur, sudah mulai banyak yang pulang, sudah centrum sepi, kalaupun masih ada yang menunggu di sini, adalah mereka yang masih menunggu kepastian. Apakah mereka akan dipulangkan hari ini, jam berapa, menggunakan maskapai apa, kalaupun mereka diinapkan, mereka akan menginap di mana. Itu yang masih dilakukan oleh jemaah-jemaah di sini. Tapi mereka semua sudah mengetahui bahwa mereka tidak akan dapat berangkat hari ini hingga waktu yang belum ditentukan. Nah, kalau data dari Kementerian Agama atau dari posko informasi umroh yang ada di Bandara Soekarno-Hatta hingga tadi sore, data yang seharusnya jemaah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta mencapai lebih dari 2.700 jemaah. Sudah sempat ada yang berangkat, sekitar 1.155, itu hingga Kamis siang. Tapi setelah dari pukul 12 siang hingga malam hari ini, mereka sudah tidak dapat berangkat. Jumlah jemaah yang tidak dapat berangkat pada hari ini atau ditunda keberangkatannya mencapai lebih dari 1.500 jemaah. Nah, kalau untuk yang sudah berangkat, informasinya memang ada yang terlahan lagi di Bandara Transit, misalnya di Malaysia ataupun Singapura. Ada informasi mereka akan dipulangkan kembali ke Indonesia, tapi ini skemanya masih belum ditentukan. Sementara kalau untuk jemaah-jemaah yang penerbangannya langsung ke Arab Saudi, tadi dalam pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika datang ke Terminal 3 ini, disampaikan ia sedang berkoordinasi juga dengan Menteri Luar Negeri agar ada lobi-lobi yang dilakukan dengan pemerintah Arab. Agar mereka yang sudah dalam perjalanan tetap dapat diterima meskipun harus diperiksa kesehatannya atau ada syarat-syarat tertentu tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Yang penting mereka yang sudah sampai atau sudah dalam perjalanan tetap dapat menjalankan ibadah umroh. Sindi Permadi, terima kasih atas informasi Anda. Memang sejauh ini pasca ada pengumuman bahwa Arab Saudi menutup pintu untuk wisata dan juga umroh ke sana. Ada banyak jumlah umroh kita yang batal berangkat pada hari ini. Terima kasih Sindi Permadi langsung dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.